Intro Dukungan Iran terhadap kelompok Palestina Hamas menjadi sorotan setelah kelompok ini menyeberang ke Israel Selatan pada Sabtu menyerang warga sipil dan tentara. Beberapa ratus warga Israel dan Palestina telah terbunuh saat konflik meningkat dengan cepat. Simak liputan tim VOA berikut ini. Serangan Hamas ke Israel Sabtu kemarin mengejutkan banyak pihak, tapi banyak analis mengatakan serangan ini mungkin telah direstui Iran. Iran menggambarkan tindakan Hamas sebagai manifestasi. Perlawanan namun membantah bertanggung jawab. Ini adalah operasi yang dikeluarkan oleh grup Palestina untuk sebabnya Palestina. Hamas bukan operatif atau proksi dari rejim Iran. Meskipun ada pertimbanganan. Presiden Israel Isaac Herzog menyalahkan poros jahat yang bermarkas di Iran. Para pejabat Israel dan Amerika Serikat mengatakan tidak ada bukti langsung bahwa pemerintah di Teheran mengarahkan serangan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa ia belum melihat bukti bahwa Iran terlibat langsung dalam serangan Hamas ke Israel akhir pekan lalu. Namun seorang pejabat tinggi di Pentagon memperingatkan Iran untuk tidak melibatkan diri dalam konflik Hamas-Israel. Supaya konflik tersebut tidak meluas. Lalu, apakah kepentingan Iran dalam konflik baru antara Hamas dan Israel? Aliansi geopolitik bergeser dengan cepat. Arab Saudi dan Israel sedang berusaha menormalkan hubungan diplomatik didukung oleh Amerika Serikat. Namun perundingan itu melibatkan otoritas Palestina, saingan Hamas, bukan Hamas sendiri. Bersamaan dengan serangan balasan ke Gaza, militer Israel juga menggemburkan di perbatasan utaranya menarget posisi-posisi yang dicurigai di tempat tim milisi Hezbollah. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa terkait situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Konflik antara Israel dan Palestina memanas setelah Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat. Hingga hari Sabtu 7 Oktober 2023, tercatat setidaknya ada 232 warga Palestina tewas akibat serangan udara ke Israel. Akibat serangan tersebut, Israel menyatakan perang terbuka dengan melakukan serangan balik ke jalur Gaza. Atas situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi, Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia melalui keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati BPP. Saat membagikan sertifikat tanah di Papua, Wakil Presiden K.H.J. Maruf Amin juga menanggapi terkait konflik Israel-Palestina. Wakil Presiden menyampaikan, Kementerian Luar Negeri akan melindungi dan mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di daerah konflik. Kita akan melindungi dan mengevakuasi masyarakat yang ada di sana. Dan kita berusaha juga untuk kedua belah pihak untuk menghentikan pertempurannya. dan kembali kepada penyelesaian damai dan kembali kepada penyelesaian apa namanya to state solution. Itu kembali. Dan itu kita, Menteri Luar Negeri sedang melakukan untuk ikut mendamaikan dan menghentikan pertempuran di samping mengevakuasi warga kita yang ada di sana. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyinggung masalah di Myanmar, Palestina, hingga Afganistan saat berpidato di Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya terkait Palestina dan Afganistan, Menteri Luar Negeri menyampaikan Indonesia tidak akan mundur memberikan dukungan kepada Palestina. Menteri Luar Negeri juga menekankan agar dunia tidak menutup mata terhadap penderitaan rakyat kedua negara, terutama perempuan. A kolektif responsibility is also needed to the people of Palestine and Afghanistan. For far too long, we have allowed our Palestinian brothers and sisters to suffer. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. In Afghanistan, Indonesia will do its utmost to help the Afghan people and ensure the right of women and girls are respected, including their right to education. Guna mengevakuasi warga negara Indonesia di Israel dan Palestina, pemerintah Indonesia saat ini menyusun rencana kontingensi bersama kedutaan besar Indonesia di Mesir, Lebanon, dan Jordania. Indonesia tidak memiliki perwakilan diplomatik di Palestina ataupun Israel, sehingga harus mengerahkan perwakilan di negara-negara tetangga. Pemirsa sekian presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 OHR. Saya Lidya Orakum, selamat beri terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi.